selamat sore semuanya apa kabar jadi malam hari ini kita akan membahas tentang white enderman oke kalian pasti tahu ya ini adalah cerita asli dari tolip ya guys ya jadi ini penampakan pertamanya pada Minecraft versi 1.6.4 ya guys ya jadi kalian harus tahu cerita ini enderman adalah salah satu monster kulit hitam bermata ungu dan tinggi enderman muncul di enderman cn overworld tinggal ada file update sekarang 1.16 dan aku bermain ini ceritanya aku bermain awalnya pada bermain multiplayer server ya tapi berhubung aku bosan mendingan aku pindah ke mode pemain tunggal atau single player dalam mode survival girl aku bermain di Minecraft Java Edition versi 1.6.4 update-an aku mempunyai sebuah rumah berukuran 6x6 disini rumahnya ya ini dia saat itu aku mempunyai senjata dan armor ini seperti aku pakai nih ini hanya ilustrasi saja ya teman-teman ini dan resource pack saya pakai adalah white enderman creepypasta guys ya jadi saya pakai resource pack itu guys coba gue spawn dulu ya oh ini red enderman guys maaf guys ini red enderman guys aku pakai oke untuk red enderman ini bukan creepypasta ini tidak berhubungan dengan creepypasta jadi ini adalah red enderman kalian bisa download di sospek ada link ada di deskripsi ya guys ya ada di planet Minecraft kalian bisa download itu khususnya update-an 1.15 ke atas atau misalnya kalian buka Minecraft nya atau atau buka misalnya Windows R kalian bisa ketik tekan Windows plus R terus kalian ketik persen app data persen lalu kalian enter terus klik di folder Minecraft hingga ke resource pack dan kalian pencet situ guys oke gua dimode easy aja lah apakah benar oh ini black ini black enderman salah guys ini black enderman guys kemana ya ini bingung nih kenapa saya pakai skin black enderman guys ya kita cari aja yang lain ke gitu lah ini gua keluarin dulu ini nunggu sebentar ya ini kayaknya lama nih ini saya menggunakan sampuran resource pack white enderman sama resource pack alphacraft ebetacraft khususnya Minecraft jav edition guys dan ini dia white enderman ya guys oke lanjut ke semua ceritanya ya setelah dia mempunyai rumah dia mempunyai alat-alat peralatan seperti ini nah kalau kalian lihat begini biasanya kalau Minecraft resource pack asli itu enchant nya biru atau ungu tapi ini berbeda ini resource pack beta atau alpha gitu Minecraft awal-awal atau zaman dulu guys oke balik lagi dan saya punya full set full diamond armor dan sedikit pedang saya membawa pedang diamond terus ice of ender terus ada bow ada arrow juga dan saya juga membawa sedikit bakal makanan ya guys ya aku punya aku cari stronghold atau kubu ya aku mau ke stronghold dulu guys atau ada di buku saya kemungkinan ini stronghold nya ya guys ya oke saya mau ke stronghold dan saya berani bawa air guys dan saya sudah bertemu stronghold bisa menutup sama ini aja biar gak lupa dia 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 meniat untuk mencari stronghold dan sesaat dia menggali ke bawah aku mendengar suara enderman mati ya guys ya saya bisa dengarkan suara enderman mati ntar kata aku tunjukin ya ntar suara enderman yang mati kayak gimana tuh guys oke oke jadi aku berjalan dimana di mana n portal berada jadi dia berjalan dan lokasi dimana n portal berada jadi dia berada ke sebelah sini jadi minecraft itu dipenuhi banyak sekali mob yaitu eh salah satunya enderman guys oh ya ini berubahkan sama survival mode ya guys ya jadi ini cocok buat survival jadi kalian ini bukan bukan ini salah kita turun dulu guys banyak airnya disini aduh pengen cari end portal di kemana ya end portal nah ini ya saya saya melenjakan cerita banyak ketahui banyak minecraft mobs itu seperti zombie skeleton creeper dan juga enderman guys jadi ini berbeda sekali saya bakal mencari dimana end portal berada bukan di sini tepatnya saya mencoba berperiksa di sebelah sini mungkin ini kayaknya bekas geli gelian ini sih ini white enderman guys cuma kita cari dulu ini kalau sini saatnya kita mencari end portal dulu ya guys gimana enderman spawnnya disitu di dekat end portal disitu dan masuknya di dan enderman ini spawnnya di end dimension atau dimensi di end ya guys jadi kita mencari cari terus sehingga ketemu ya eh apaan sih end portal ya jadi nah ini dia nih end portalnya disini guys saya mau spawnnya disini endermen ya guys ya saat aku berjalan melewati sebot yang tadi saya sudah lewati nah saya melihat 2 enderman tetap bisa langsungnya berbeda guys nah ini white endermennya saya menggunakan resource pack ya guys ya jadi ini resource packnya saya pakai dan nah si enderman putih ini mulai mengejar saya survival aku mau ke survival mode dulu nah tanpa dia sadari kalau kita menatap muka dia survival aja lah kreatif aja lah ini saya mencetokkan ilustrasinya saja ini saya mencetokkan ilustrasinya saja oke lah aku langsung gitu aja dan setelah itu dia bakal menggali ke atas dan tidak pernah ketemu sesosok white enderman lagi nah saya udah mati dan kembali lagi di depan rumah sini guys tempatnya dan setelah itu dia menaik ke bekas galian tadi dan dia naik dan ternyata white enderman ini tetap mengejar saya nah itu perbedaannya kayak gitu nah saat itu setelah white endermennya mengejar dia langsung saja masuk ke dalam rumah atau dia masuk ke dalam rumah ukuran 6x6 ini dan di atas fundas itu terletaknya ada TNT jadi siapa yang ngelakuin ini pasti white enderman pas rumah aku meledak tiba-tiba aku tidak melihat white enderman melainkan black enderman jadi pada saat saya mendekati black enderman tersebut tiba-tiba warnanya berubah jadi putih dan memukul memukul aku sebanyak 5 hearts atau 5 hati guys nah seperti ini contohnya nih kita bakal masuk ke dalam air dulu nah si enderman aku tau bahwa enderman tidak suka sama air dan tetap aja si white enderman ini tetap aja masuk ke dalam air dan seakan-akan dia berada di darat seperti ini ya berada di pasir seperti ini dan si player ini dia tetap memukul terus ya mana endermennya ini endermennya nih nah enderman ini tetap saja memukul saya dan tetap aja memukul hingga 1 heart dan muncullah you die page disini gak ada pilihan respawn ya disini gak ada pilihan respawn hanya kembali ke title screen ya dia kembali ke title screen hanya saja dia tidak kembali respawn dan ternyata ini adalah creepypasta yang benar-benar menakutkan oke itulah dan keesokan harinya dia aku bertanya-tanya kepada teman aku yang sudah lama bermain minecraft dan dia berkata ya memang ada tetapi mereka sudah dihapus di update-an 1.8 guys oke itu cerita dari pengalaman si player bertemu dengan white enderman guys dan saya belum pernah melihat sosok ini guys jadi untuk bagian belum nonton pastinya itu bakal ada di creepypasta wiki nya guys itu kalian pasti bertemu ketemu dengan white enderman ini guys kalian pasti gak sadar oke oke sekian dulu untuk 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 pembahasan mengenai enderman ini untuk info selanjutnya kalian bisa subscribe like share and comment ya leave a comment ya atau tinggalkan komentar anda agar tidak ketinggalan dari video-video saya oke saya tim hotel EPI sampai jumpa dan sampai ketemu di video-video berikutnya bye bye terima kasih